rumah sakit juga begitu kalau kita bicara lebih jauh ke dalamnya, itu ada namanya telemedicine atau telemedica telemedica itu bisa antar rumah sakit dengan rumah sakit yang sifatnya mempunyai hubungan MOU bekerjasama untuk rujuk pasien sehingga pada saat kalau ada pasien yang ada kebutuhan pasien untuk mendapat fasilitas kesehatan dan dia harus rujuk ke rumah sakit fasilitas lebih tinggi di sana, ya tinggal tulis diagnosa pasien kemudian kebutuhan dokter spesialis apa yang ada di sana dibutuhkan misalnya ada kamar IC di sana, dibutuhkan ruang isolasi dibutuhkan ventilator kah dan atau dibutuhkan perhatian khusus kah dia tinggal ngisi di situ di datanya dia enter langsung muncul di sana nah begitu di sana menjawab di rumah sakit rujukan itu menjawab bahwa oke silahkan kirim pasien pas yang Anda ingin rujukan ini karena kita sudah siap untuk menerimanya itu namanya telemedica ini yang harus dilakukan oleh hospital makanya ada hospital di slabs nah ada lagi itu yang sekarang itu namanya CCTV oh ya kasih ini CCTV sekarang itu canggih kepala rumah sakit bisa kemana-mana dia hanya bawa gadget karena dalam dia punya gadget itu udah bisa lihat tuh semua ruangan semua bagian yang di CCTV-kannya gitu loh yang di CCTV-in gitu loh iya jadi misalnya CCTV itu ada 32 len dia bisa berbagi tuh dalam satu gadget dia 32 tempat dia bisa lihat dari dia mau pergi umroh kah dia mau pergi ke Yerusalem kah dia mau jalan-jalan ke Eropa kah atau dia cuti kah dia lihat dan hebatnya lagi dia bisa komen di situ tuh oh iya ya bener kok iya nah ini adalah cyber teknologi yang berdasar berbasis komputerais nah cyber inilah yang kita sebut dengan teknologi 4.01 jadi ini ini juga akan berlaku seperti ini kat sini contoh saat ini ya ada thermal gun kat sini kalau kemana-mana masuk kita mau ke tempat ATM yang masih dalam ruangan lah kita kan di thermal juga kan iya masih gitu itu kan sinar infrared yang membaca suku kita kan itulah teknologi digital sensor itu kat sini nah digital sensor itu berlaku di alat kesehatan modern di teknologi 4.0 itu kat sini kita bisa operasi jarak jauh bisa lakukan itu bisa lakukan itu dan itu akan ada nanti dia akan cerita di akhir-akhir cerita aja nanti nah itu itu akan ada kognitif komputerais misalnya ya karena itu kan karena apa itu kan disetting sebagai seperti manusia tapi bentuknya robot fitur canggih semua ada di sana dengan fitur-fitur khususnya seperti manusia itu gitu nah dibutuhkan orang-orang yang disener dan pemimpin-pemimpin disener untuk menghadapi hal ini sehingga dengan IT ini kita mampu wah berulang jawabannya itu halo bapak ibu dan para healthies yang saya hormati bertemu dengan saya Donita Hapari dalam acara hospital business program program yang membicarakan secara lengkap bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan blood akupensi rasio atau yang kita kenal dengan bor rumah sakit di masa saat ini namun sebelum saya melanjutkan video ini jangan lupa untuk subscribe like komen dan share dan jangan lupa bapak ibu dan para healthies membunyikan lonceng agar bapak ibu dan para healthies mendapatkan notifikasi notifikasi dari video-video saya selanjutnya terima kasih tapi coach kita semua kan sekarang tengah menghadapi persoalan yang sama saat ini coach sama-sama tidak bisa kita cegah sehingga sulit menerima fakta-fakta dan cara-cara yang baru itu coach ini bagaimana menurut setuju 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 bukan semua hal baru pasti ada penolakan penolakan tapi kan disruption ini kalau kita cerita lebih dalam lagi dia kan bermula dengan deception deception itu penolakan nah penolakan atau tidak teri ya kalau penolakan tidak terima ya tapi menyangkal bahwa kadang kita mau menyangkal bahwa sekarang itu udah eranya gitu kasih nah ini dibutuhkan mindset yang baru pola mindset yang baru pola betul-betul harus berani beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru nah konsep ini kan lebih bicara tentang konsep keadaan baru atau kebiasaan baru yang sekarang ini kita bicarakan Kak Sindi nah pasti ada penolakan disana tapi bagaimana mau nolak kalau tiap hari yang disuguhkan adalah itu 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 saja akhirnya terima itulah disruption tadi jadi awalnya dari penolakan ya Koj disruption itu bermula dari deception dulu deception itu apa tuh Kak Sindi yang kalah kan kalau kita baca disruption itu itu penyanggalan penolakan tapi penolakan-penolakan yang berjadi kumulatif efek yang pada akhirnya terima juga terima juga enakan gak enakan pertama ditolak kedua ditolak ketiga ditolak akmogon ini ditolak lama-lama terima juga nah itu itulah disruption nah saat ini incumbent rumah sakit di seluruh dunia itu mengalami hal yang sama Kak Sindi seluruh dunia loh bukan konteksnya Indonesia hal yang sama saat ini dengan adanya pandemik sekarang ini nah perilaku atau perlu dilakukan transformasi terhadap budaya organisasi sehingga yang tadi adalah penyangkalan atau penolakan itu tidak terjadi Kak Sindi kita harus merubah organisasi mindset itu untuk lebih terbuka lagi gitu nah di pemimpin-pemimpin rumah sakit itu atau pemilik pemilik rumah sakit itu harus mendukung perubahan ini untuk menjadi kebutuhan yang berkesinambungan lebih jauh kebutuhan bukan hanya mindset yang dirubah tapi digital mindset itu juga yang dirubah karena mungkin sebenarnya digital mindset itu contohnya pasti di rumah sakit pakai gadget yang canggih punya judulnya gak usah jemputnya tapi nama buah kan nama buah Apple kan dia pakai gadget buahnya buahnya itu kita kan gak boleh sebut betul ya seperti merek tapi jangan dia pakai merek buah terbentuk itu tapi mindsetnya masih seperti buah yang di bawahnya gitu loh iya ya udah lah kita langsung bilang aja dia menggunakan Apple Apple tuh tapi mindsetnya masih jeruk susah inilah yang harus digital mindset disitu jangan cuma untuk daya-dayaan bawa Apple tapi ilmunya belum sampai di jeruk belum sampai di Apple itu nah itu dia jadi digital mindset yang perlu dirubah digital mindset ini yang sangat penting untuk seluruh organisasi karena apa ini membuat kita bertahan kalau gak kita gak bertahan kasih dan mindset digital ini bila terbuka kita mampu memenangkan persaingan di area teknologi ini karena rumah sakit semakin semakin ya maaf maaf pas ini bukan ria atau bukan sombong industri rumah sakit itu paling keren setiap hari ada teknologi baru di obat-obatannya setiap hari ada muncul teknologi baru setiap hari ada indikasi baru loh Kasindi sehingga setiap hari dibutuhkan belajar-belajar dan belajar makanya di sana banyak seminar banyak training banyak namanya CME itu clinical medical education itu itu tiap hari dilakukan Kasindi karena banyak tapi banyak juga yang belum berubah terhadap itu karena apa ya sebenarnya perubahan itu kan yang mirip sama satu dengan yang lain kalau kita gak mau terbuka terhadap disrupt itu itu dia nah Kasindi akan terjadi orang galau King Campbell bang rumah sakit itu akan galau karena mereka akan berhadapan dengan musuh individual sendiri musuh di dalam diri mereka sendiri atau musuh diri mereka sendiri nah musuh mereka diri mereka sendiri kayak tadi itu Kasindi kita menggunakan handphone dengan merek tertentu tapi fiturnya masih dengan buah tertentu kan dengan buah tertentu tapi fiturnya masih dengan buah yang biasa-biasa saja itu namanya dia akan menghadapi disruption dengan diri dia sendiri dan dia galau gitu selamat selamat sub indo by broth3rmax